Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Di video kali ini Saya akan membagikan bagaimana Cara untuk ambil Status orang di WA Tanpa aplikasi ya teman teman Nah disini versi terbaru dan cara terbaru Buat kalian yang belum tau Simak video ini sampai selesai Caranya gimana caranya sangat mudah Untuk kita praktekan Tanpa aplikasi ya Cara simpan status orang Atau mengambil status orang Itu tanpa aplikasi sangat mudah Nah caranya gimana Kita langsung ke tutorialnya Nah caranya yang pertama Kita buka yang namanya File manager teman teman Buat kalian yang punya Aplikasi file manager Kalian klik ya Kalian klik seperti ini Jika tampilannya seperti ini Kalian pindahkan ke bagian Sini ya bagian Penyimpanan internal Nah biasanya kalau gak disini Ada di bawah sini ya Pokoknya penyimpanan internal Kalian klik seperti ini Jika sudah seperti ini Kalian bisa mencari yang namanya Folder whatsapp Ya kalian bisa cari folder whatsappnya Nah biasanya ada disini teman teman Kalau gak ada disini Biasanya ada di dalam Android Biasanya teman teman Kalau gak ada di android Biasanya ada di media Seperti ini Jadi kalian tinggal cari Sesuai dengan hp kalian ya Kalau saya disini teman teman Adanya di paling bawah sini Whatsapp Kita klik Nah disini ada Banyak nih disini Kalian pilih media ya Kalian pilih media Nah disini langsung ada Namanya status size Status size seperti ini Nah jika disini Gak ada muncul status size Gimana bang Nah caranya kalian klik Di titik yang ada disini Kalian sembunyikan berkas Tersembunyi Dan biasanya tampilkan Berkas yang tersembunyi ya Nah kalau kali ini Sudah saya aktifkan Jadi sembunyikan berkas tersembunyi Dan kalian bisa mengaktifkan Tampilkan berkas tersembunyi Biasanya teman teman Seperti itu ya Nah nanti akan muncul Status size ini Nah setelah kalian klik Nanti akan muncul Seperti ini Nah ini adalah status ya teman teman Nah kalau gak percaya Kita buka di bagian sini Whatsapp Nah disini ada status ini ya Nah ada status ini Dan ada status ini teman teman Dan ada status ini juga Nah kita bisa klik bagian file lagi Nah disini sama kan Disini juga ada seperti ini Disini juga ada seperti Seperti foto seperti ini Dan disini juga ada Status yang ini ya Nah bagaimana cara untuk menyimpannya Kalian klik yang ada disini Tinggal centang saja ya teman teman Terus kalian pilih Pindahkan atau kekirim Nah kalian bisa pindahkan ke Sini Ke sini teman teman Kalian tinggal pilih mau taruh dimana ya Nanti tinggal kalian tempelkan Seperti ini Kalau misalkan disini pokoknya Tempelkan disini ya Klik tempelkan ini Nanti otomatis dia akan Menyimpan teman teman Dan akan ke galeri Nah caranya sangat mudah banget kan Untuk menyimpan status orang Tanpa aplikasi atau Ambil status orang Tanpa aplikasi Semoga membantu Dan bermanfaat Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati